Keinformasi pertama, pemirsa pasca kebakaran tumpahan minyak di perairan Teluk, Seribu Balikpapan, Sabtu sore, jumlah korban yang diketahui hilang bertambah. Berdasarkan data terakhir yang diterima oleh POSKO Tim Sargabungan, jumlah korban hilang akibat insiden itu bertambah menjadi tiga orang. Ketiga korban yang belum berhasil ditemukan Tim Sargabungan yakni Suyono, 55 tahun, Sutoyo, 45 tahun, dan Agus Salim, 46 tahun. Selain itu, Tim Sargabungan juga memastikan ada satu korban lain yang belum diketahui identitasnya. Hingga Sabtu malam, proses pencarian terpaksa dihentikan sementara lantaran bau minyak yang menyengat serta kondisi pencahayaan yang kurang baik. Proses pencarian ketiga korban akan dilanjutkan minggu hari ini. Dari informasi dihimpun, total korban yang masih dalam pencarian adalah tiga orang. Sedangkan dua telah ditemukan dalam koalisi peringkat dunia dan telah diserangkan ke keluarga. Sedangkan tiga korban masih dalam pencarian. Jika mengacu dari informasi laporan daripada korban. Biasa pencarian hari H plus 2 akan dilanjutkan kembali pada pagi hari. Dan akan berikut pencarian mencari tiga korban yang masih hilang.